Oke, balik lagi di channel JakaSport. Saya Rizky. Saya akan menjelaskan atau mengasih lebih tepatnya rekomendasi beberapa sepatu yang sesuai jenis lapangan. Sesuai judulnya ya. Mungkin ada beberapa yang mengira sepatu bola itu. Mungkin jenisnya itu-itu aja gitu. Sebenarnya tidak. Sebenarnya ada beberapa jenis. Seperti FG, SG, AG, dan HG yang terakhir. Dan kenapa ada beberapa jenis itu? Sebabnya adalah karena pemilihan yang tidak tepat sepatu di suatu lapangan membuat resiko cendera lebih tinggi. Karena sebab itu dibuatlah beberapa jenis sepatu. Di zaman sekarang. Kalau dulu sih mungkin hanya satu jenis ya. Dulu banget itu. Oke, yang pertama FG. Nah, FG itu berbentuk. Mungkin sesuai judulnya. Yang akan saya jelaskan adalah pull bolanya. Dari pull bola. Atau stud. Nah, pull ini punya banyak jenisnya. Jadi, jenis yang ini bertipe bled. Bled mungkin dalam artiannya seperti pisau gitu ya. Pipih. Pipih atau gepeng. Nah, kenapa FG itu berbentuk kayak seperti ini? Karena dia menyesuaikan lapangan yang rumputnya kering, rumput kering atau kuat. Ya, pipih. Pipihnya rumputnya rumput alami ya. Bukan yang sintetis. Dan ini, kenapa harus menggunakan seperti ini? Karena bisa meningkatkan performa bermain ketika di lapangan yang saya sebutin tadi rumput alami. Ya, tetap bisa buat untuk di sintetis. Cuma nanti ada sepatu berikutnya yang akan lebih cocok di kering untuk sintetis ya. Oke, selanjutnya SG. Nah, untuk SG ini mungkin nggak ada contohnya ya. Karena udah sold out di sini. Ya, maaf ya. Jadi, saya jelaskan dari sini aja ya. Nanti akan dikasih gambarnya di video. Oke. sepatu jenis SG ini merupakan inovasi terbaru yang dilakukan Ortus X. Mungkin contohnya seperti ketahui silver SG. Ya, gambarnya nanti ya. Menjadi sepatu kategori SG pertama dari Ortus X. Ya, ini saya sumbernya dari Ortus X magazine ya. Yang memakai material metal. Dan yang paling penting adalah SG itu paling cocok di lapangan yang bermainan lunak atau sedikit basah. Wah, cocoknya nih buat yang lagi musim hujan. Ya, ibaratnya banyak ada lumpur, ada mungkin kondisi lapangannya kurang baik lah. Ya, ini sangat cocok dan pastinya kuat dan menunjang permainan. Oke, selanjutnya AG. Nah, untuk AG ini ada. Saya ambil sini ya. Nah, jadi ini yang bertipe AG. Kenapa ini bisa disebut AG? Karena dia memiliki stud atau pull bola yang mix. Kenapa mix? Ya, karena ada pull bulat, pull bulat dan blade. Apa keunggulan AG ini? Nah, ini yang saya sebut tadi nanti akan saya kasih. Jadi, AG ini sangat cocok di medan, semua medan sebenarnya. Mau di lapangan kering, basah, atau di lumpur sintetis. Ini ya. Ini mungkin bisa meningkatkan stabilitas. Karena dia mengutamakan kesimbangan. Nah, seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Yang paling penting adalah. Dia menjanjikan stabilitas. Stability ya. Stability. Keseimbangan di sepatu ini. Dan, Agility-nya. Dan akurasinya akan lebih enak. Kalau menggunakan sepatu yang bertipe AG kayak gini. Untuk yang terakhir adalah. Saw sepatu bertipe HG. Kalau bertipe HG ini sebenarnya banyak di auto-site. Karena konsepnya itu adalah. Kalau dia. Kalau HG itu. Mau digunakan di lapangan yang kelas. Dia background lah. Istilahnya itu HG itu. Kalau tinggi juga sama. Cuma dia agak lebih tebal. Di full. Lebih berisik. Dan. Dia. Pasti. Lebih baik. Biasanya HG ada. Lingkaran seperti ini. Ini. Pool. Contoh. Pool yang paling cocok. Di lapangan yang keras. Tujuannya sih. Sebenarnya. Dia. Tidak mudah patah. Pool itu. Oke. Mungkin. Dari pendelasan ini. Saya. Lupa. Buat. Nggak. Ngasih tahu. Apa aja. Yang saya tunjukkan tadi. Satu-satu lagi ya. Yang pertama ini. Ini. Ehm. Ehm. Bertipe. Ehm. 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 Ini adalah Solaris FG, di sama harganya juga di Rp3.30 dan pastinya di JakSport ada diskonnya. Sudah bisa, ini cocok buat yang tidak mau ganti-ganti sepatu, jemi sepatu juga. Kalau tidak cocok ini diajak mau main ke Mini Shocker, lapangan bola, cocok ini di 2018. Ini teknologi yang paling baru ya di Autos ini. Oke, yang terakhir tadi adalah Subway FG di harga Rp350. Kenapa harganya lebih mahal daripada yang tadi? Karena yang saya sebutkan tadi ini, sepatu yang tingkat kawetannya harus tinggi. Ya, karena ditujukan di lapangan yang keras. Lapangan yang mungkin ada batu-batu sedikit lah. Masih kuat dia. Karena dia memiliki stud yang tebal, tidak terlalu tinggi. Karena tidak terlalu tinggi itu tidak mudah patah. Dan sekian. Oh iya, lupa tadi. Jangan lupa. Jangan lupa. subscribe kalau suka video ini. Dan like, komen. Mungkin ada saran dan untuk pembangun channel ini. Mungkin sedikit saya mau mengucapkan terima kasih buat yang udah banyak yang komen. yang support. Ngasih saran dan semuanya. Oke, sampai situ aja deh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.